Saya nonaktifkan aplikasi Canva, Smadaf, dan Microsoft Ad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Syadiqom disini Apa kabarnya teman-temanku sekarang Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT Oke di tutorial kita kali ini Saya akan bagikan cara mengatasi Aplikasi yang berjalan saat startup ya Pada Windows 10 Atau aplikasi yang terbuka saat kita menghidupkan laptop ataupun komputer ya Biasa ada aplikasi yang langsung muncul Seperti antivirus dan lain sebagainya Oke langsung saja kita ke tutorialnya Check it out Salah satu aplikasi yang sudah muncul disini di laptop saya Yaitu antivirus Smadaf ya Dan ini bisa kita lihat ya Ini di bagian taskbar Ini aplikasi yang berjalan di laptop kita ya Saat dihidupkan Dia berjalan di latar belakangnya Tanpa kita bisa melihatnya Jadi untuk menonaktifkan ini caranya Kita klik disini ya Di logo Windows Lalu pilih setting Selanjutnya pilih APPS ya Atau aplikasi yang ini ya Silahkan di klik Silahkan di klik Oke Dan di bagian kiri Pilih Atau klik Startup Setelah di klik Selanjutnya perhatikan di sebelah kanannya Disini ada beberapa aplikasi yang diaktifkan dan non aktifkan ya Jadi disini jika tandanya off Berarti dia sudah tidak aktif Sementara jika masih ada on Itu berarti aktif di latar belakang saat komputer atau laptop kita diaktifkan Jadi silahkan kalian non aktifkan yang mana yang aplikasi yang ingin kalian non aktifkan ya Disini saya kasih contoh saya non aktifkan aplikasi Canva Smadaf Dan Microsoft Ad Oke setelah itu Kita close Kemudian kita lihat disini ya Kita lihat di bagian taskbar Ini masih ada ya Jadi Jika kalian ingin melihat perubahannya Kalian silahkan restart laptop ataupun komputer kalian Jadi disini saya akan coba restart dulu ya Jadi saya akan restart laptopnya Oke ini setelah saya restart ya laptopnya Selanjutnya di bagian taskbar Sudut kanan bawah ya kita cek Di bagian ini sudah tidak aktif lagi ya Jadi kecuali antivirusnya disini dia masih aktif Jadi ada satu cara untuk menon aktifkan antivirusnya ya Oh iya sebelum kita mendisable antivirusnya Cara lain untuk masuk ke bagian taskbar Menon aktifkan startup ya Kita klik kanan bagian taskbar lalu pilih task manager Selanjutnya dia akan muncul seperti ini ya Selanjutnya klik bagian startup Jadi cara ini sama dengan yang pertama ya Cuma cara masuknya berbeda ya Jadi disini ada enable dan disable Yang disable itu sudah tidak aktif lagi ya Karena tadi sudah kita non aktifkan di pada bagian sistem ya Jadi ini sama ya Sama pengaturannya sama Jadi ini cara kedua untuk menuju startup Atau pengaturan dari startup Oke selanjutnya kita akan menon aktifkan Antivirus semadaf yang masih berjalan ya Meskipun disini sudah didisable Kita tutup dulu Selanjutnya kita menuju caranya ya Pertama-tama kita buka dulu aplikasi semadafnya Kita aktifkan antivirus semadafnya ya Dengan cara klik dua kali di bagian taskbar yang ini ya Ikon semadafnya Oke seperti ini tampilannya Selanjutnya di bagian setting disini Silahkan di klik ya Lalu perhatikan di sebelah kanan Ada kolom disini ya Disini perlu kita checklist Namun karena disini semadaf yang kita miliki semadaf free Jadi kita perlu menjadikannya pro Untuk mengaktifkan atau mendisable aplikasi Supaya tidak berjalan saat kita menyalakan komputer Setelah kita jadikan pro Kita bisa aktifkan checklistnya ya Jadi nanti saat dihidupkan laptop atau komputernya Maka semadafnya tidak akan muncul lagi ya Kecuali kita klik ikon dari semadaf tersebut Jika ingin melakukan scanner terhadap virus yang ada di laptop kita Oke selanjutnya kita akan coba kembali ya Kita akan restart Lalu kita tes kembali apakah masih ada Atau sudah tidak berjalan lagi Jadi silahkan restart laptop atau komputer kalian ya Untuk melihat perubahannya Oke demikianlah tutorial kita kali ini ya Cara menonaktifkan aplikasi yang berjalan saat startup Atau saat laptop atau komputer kita dihidupkan Oke semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian Dan teruntuk bagi kalian yang selalu mendukung channel ini Semoga amanin pada kalian Diterima oleh Allah SWT Dan rezeki kalian selalu mengadir Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Mohon dukungannya untuk like, subscribe ya Dan jika berkenan silahkan di-share Agar teman-teman yang lain bisa mengetahuinya Oke akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!